Hai guys, selamat datang ke channel aku, aku Chris dan kali ini kita akan nge-review parfum lokal Ini aku punya parfum dari brand Popside Sebelumnya kan aku juga sudah pernah ya nge-review parfum dari Popside ini Nah, kebetulan aku dikirimin lagi sama tim Popside Ini varian mereka yang baru nih gitu ya Jadi, aku mau say thank you so much untuk Popside team yang udah ngirimin aku kedua varian barunya ini Biar aku bisa nih ngobrolin varian terbaru dari Popside ini ke temen-temen di Youtube semua, oke? Nah, pertama kita akan nyaman dulu ya, yang ini aja dulu kali ya Ini kita kesampingan dulu ya Jadi, Popside ini dia tuh selalu aman, dia tuh datangnya tuh dengan kardus lagi luarnya Seperti ini, dengan stem Popside, di belakangnya kosong gak ada apa-apa Kita buka saja langsung ya Nah, ini dia Di dalamnya pun masih ada packaging lagi, packaging untuk botol parfumnya Seperti ini Nah, kalau untuk packagingnya dia memang hanya kardus biasa, seperti layaknya parfum biasa, kayak gitu ya Nah, ini tuh aku punya yang pertama ini kita akan bahas yang variannya Vanilla Latte Disini juga sudah ada expired date-nya segala macem ya Terus, disini ada ingredients-nya Terus, disini diproduksi oleh Popside ya Disini aku punya yang 35ml nih, dia tuh konsentratnya iod parfum atau iod parfum ya Nah, kita langsung buka saja, oke? Nah, dia tuh dikemasan boxnya tuh lumayan unik ya Menurut aku ini beda gitu ya, jarang aku temuin seperti ini Nah, ini dia dalamnya, kalau misalnya botolnya sih memang ya kita sudah sangat familiar dengan botol yang seperti ini Jadi disini simple banget ya, disini ya Vanilla Latte, Popside gitu ya, 35ml, iod parfum gitu Nah, dia tuh jusnya tuh clear ya Nah, sebelum aku spray nih ya si Vanilla Latte, aku bacain dulu ya notes-notesnya Ya, untuk Vanilla Latte ini, top notesnya itu ada vanilla dan floral notes Middle notesnya itu ada vanilla dan milk Best notesnya itu ada vanilla, emas, and sandalwood Nah, sekarang kita spray saja langsung Vanilla Latte di tangan kiri aku disini Oke, spray-nya bekerja dengan baik Terus, untuk aromanya nih ya si Vanilla Latte Di awal spray, aku dapat kesan aroma bebungaan yang diikutin sama aroma manis Vanilla Jadi bunganya tuh ngasih kesan bright and fun gitu Terus aku juga seperti mencium aroma orange sedikit di Vanilla Latte ini Padahal nggak ada ya di notes itu Nah, kalau aroma bunganya yang hidung aku tangkap tuh seperti aroma bunga rose sedikit gitu ya di Vanilla Latte ini Jadi beneran ngasih kesannya elegan Tapi tetap ada Vanillanya yang ngikutin manis gitu Tapi rose-nya juga disini bukan rose tipikal rose yang dark gitu ya bukan Dia rose-nya tuh lebih yang bright, yang seperti air mawar gitu, yang fresh kayak gitu Di awal tuh seperti itu aku menangkapnya di si Vanilla Latte ini Dan ditambah dengan kesan yang aku bilang kayak ada aroma orange gitu Itu yang ngebuat si Vanilla Latte ini di awal spray itu seger gitu Jadi aku ngebayanginnya pas di spray itu Vanilla Latte ini akan langsung kayak yang warm, yang kayak creamy kayak gitu Enggak ternyata Dia di awal tuh memang ada ngasih kesan fresh dulu Nah, baru deh aroma milky Vanilla mulai perlahan-lahan keluar di middle Dari middle tuh kerasa banget aromanya mulai agak creamy, lebih agak milky gitu ya aroma si Vanilla Latte ini kayak gitu Jadi dari middle tuh udah beneran langsung berasa gitu ya kayak aroma laktoniknya tuh udah berasa banget di Vanilla Latte ini Dan di dry down, ada sentuhan sedikit woody dan aroma musky yang bikin comfort di si Vanilla Latte ini menurut aku Tapi woodynya tuh gak berat sama sekali, masih ringan banget, masih bisa banget kita nikmatin Dan terus yang aroma muskynya itu tuh beneran kayak ngebuat jadi lebih nyaman digunakannya gitu Karena lembut gitu, lama-lama tuh aromanya jadi lembut gitu loh Nah, kalo boleh jujur ya Vanilla Latte ini, dia tuh ngingetin aku sama body mistnya Kareso yang French Vanilla Dan Bed and the Body Works yang Warm Vanilla Sugar gitu Jadi udah kebayang ya aromanya, vanillanya tuh memang beneran vanilla yang awalnya fresh Terus lama-lama dia jadi warm gitu aromanya si Vanilla Latte ini Oh iya, walaupun dia tipe yang creamy, milky, sweet vanilla gitu Dia bukan tipe yang bikin enak kok Aku pake Vanilla Latte siang-siang juga masih aman, gak bikin pusing Tapi kalo dipake pas cuaca lagi dingin makin pas banget menurut aku si Vanilla Latte ini Walaupun dipake siang pun gak ada masalah sama sekali, gak ada komplain sama sekali aku Dan bahkan orang sekeliling aku tuh pada suka sama aroma si Vanilla Latte ini pas aku coba URT si Vanilla Latte Dan menurut aku, walaupun dia tipe Vanilla yang sweet Untuk cowok yang suka aroma manis masih cocok-cocok aja kok si Vanilla Latte ini Dan dia tuh cocok dipake untuk segala umur, dari remaja sampe dewasa masih oke banget menggunakan si Vanilla Latte ini Jadi misalnya kalian mau gunain ini untuk ke sekolah atau untuk ngantor atau untuk everyday use ini masih oke banget Karena memang aromanya tuh tidak se-heavy itu Vanillanya tuh yang dark dan yang tidak berat gitu ya aromanya gitu Jadi cocok banget kalo dipake untuk everyday use juga si Vanilla Latte ini Nah sekarang kita berpindah ya ke yang berikutnya Yang kedua ini aku punya yang variannya disini cokolas Aku punya yang varian cokolas disini Sama ya boxnya yang membedakan hanya stikernya aja disini Jadi kita langsung buka saja dalamnya Botolnya pun sama Yang membedakan hanya tulisan cokolas ini Nah sebelum aku spray, aku bacain dulu notes-notesnya oke Jadi cokolas ini top notesnya itu ada dark coklat dan hazelnut Middle notesnya itu ada coklat fudge dan bitter almond Base notesnya itu ada praline, amberwood, dan vanilla Nah sekarang kita langsung deh spray si cokolas ini Di tangan kanan aku disini Oke sama, dia sprayernya juga bekerja dengan sangat baik Nah kalo untuk aromanya gimana sih si cokolas ini Ya oke, ini si cokolas nih ya Aduh you guys, ini tuh enak banget Seriusan Aku suka banget nih ya Sama cokolas Jadi aroma coklat bercampur dengan kekacangan di awal spray Langsung menyambut Dan buat aku beneran kevaline and love banget Pas menyium pertama kali si cokolas ini Dia coklatnya tuh pas banget Nggak terlalu manis dan nggak terlalu pahit gitu loh Dan so far, aku nyobain parfum dengan note coklat Si cokolas ini aroma coklat yang beneran kayak coklat real gitu Kayak yang asli gitu coklatnya Nggak berasa kayak coklat imitation gitu aromanya Ngerti kan ya maksud aku? Dia tuh ngasih kesan coklat yang lumer Yang biasa kita temuin di cake cokolava gitu Ini beneran enak banget Pas awal spray aku kayak beneran kayak langsung bikin Langsung pengen makan dessert gitu aku tuh Pas menyium si cokolas ini Pokoknya ini enak banget ya Diawalin bener-bener kayak realistis gitu ya Si coklatnya itu beneran berasa kayak coklat asli gitu Ini beneran oke banget si cokolas ini Aku langsung beneran pas spray Langsung suka banget deh pokoknya sama si cokolas ini Nah pas di dry down Aku malah mencium aroma yang terkesannya tuh lip sticky gitu loh Dan aku nggak tau ya Di nose padahal nggak ada Tapi aku mencium seperti ada aroma bitter peach juga di akhir-akhir Dan to be honest nih To be honest Cokolas ini aku malah berharap aromanya linear gitu Jadi biar aromanya kayak di opening aja gitu Nggak berubah-berubah Karena jujur aku lebih nyaman dan lebih suka aroma cokolas ini tuh di opening Di awal-awal gitu Ketika sudah mulai dry down Itu aromanya sudah berubah Aroma coklatnya pun sudah hilang gitu Jadi yang tersisahnya Aroma yang terkesan lip sticky dan seperti bitter peach itu di kulit aku Cuman tetep karena memang di openingnya ini udah oke banget Enak banget ya Aku bakalan terus menggunakan si cokolas ini sih Dan menurut aku nih ya Cokolas ini aroma gourmand Yang aman juga dipakai siang-siang Nggak bikin cloying sama sekali di aku Jadi makanya aku bisa nyaman menggunakan si cokolas ini Walaupun memang biasanya aroma gourmand Walaupun aku memang suka ya Tipikal-tipikal aroma yang manis-manis seperti itu Cuman biasanya aku menggunakan itu di sore ke malam hari Sedangkan kalau misalnya siang-siang kadang too powerful gitu ya Jadi ngebuat kita jadi agak cloying gitu Sedangkan cokolas dan vanilla latte nih dua-duanya nih Itu sama sekali nggak bikin aku cloying pas nyum siang-siang Dan ini nih si cokolas Walaupun aroma manis tapi masih uniseksi menurut aku Cowok juga bisa pakai Terutama yang suka manis Ini kalian harus cobain banget deh nih si cokolas ini menurut aku Dan dari segala umur juga si cokolas ini masih aman-aman aja Semuanya masih pantas pakai si cokolas ini Sama kayak si vanilla latte Cuman si cokolas ini ya beneran kayak Kalian yang suka coklat gitu ya Kalian pasti akan cocok sama si cokolas Sedangkan vanilla latte ini Kalau misalnya kalian memang suka vanilla Itu kalian pasti akan cocoknya sama vanilla latte Cuman ini dua-duanya udah oke banget Menurut aku cokolas dan vanilla latte Jadi mendingan udah deh dua-duanya aja kalian cobain ya Nah untuk SPL gimana sih ya Cokolas dan vanilla latte ini Ya dia CHN Projectionnya moderate di aku Ya bukan tipikal yang bis-bis gitu Enggak gitu Cuman bukan berarti weak juga Nah ini ketahanannya di kulit aku Yang tidak menggunakan lotion sama sekali Bisa tahan 5-6 jam Nah di baju lebih tahan lama lagi dari itu Dan dia memang jusnya agak sedikit oily Tapi sekitar 5 menitan juga sudah meresap ke oilnya Jadi masih nyaman-nyaman aja digunakan langsung ke kulit Nah kalau untuk harga Last time aku cek sih dia tuh harganya tuh di bawah 100 ribu loh Si cokolas dan vanilla latte ini Dan itu entah memang lagi sale atau memang harga yang memang segitu gitu ya Tapi kalau nggak salah juga PopSite juga ngasih ada voucher-voucher juga di e-commerce-nya Cuman nanti deh biar lebih gampangnya aku taruh aja di description box Link untuk langsung ke e-commerce-nya PopSite Jadi biar kalian bisa langsung klik dan langsung deh ke e-commerce-nya PopSite Nah kalau misalnya harganya lagi diskon langsung deh udah buruan check out Ini affordable banget menurut aku harganya Di bawah 100 ribu Dan wanginya enak-enak banget ini cokolas dan vanilla latte ini Oke menurut aku nih ya Kalau kalian pecinta gormang Dan pengen punya parfum aroma manis coklat atau vanilla dengan harga terjangkau Kalian boleh banget nih cobain cokolas dan vanilla latte dari PopSite Aku personally suka sama kedua aroma ini Cuman ya itu balik lagi nih Cokolas ini di awal ini aku suka-suka-suka banget ya cokolas ini Jadi mungkin kalau misalnya disuruh pilih ya Misalnya cuma satu doang gitu Aku boleh milihnya ya Aku akan milih cokolas sih Karena juga aromanya lumayan unik gitu ya So far nih ya So far aroma coklat Yang bisa bikin aku kayak Bener langsung pengen makan dessert gitu ya Ini si cokolas ini gitu Cuman balik lagi Ini dua-duanya enak-enak gitu oke Nah mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang Cokolas dan vanilla latte dari PopSite Semoga kalian suka sama reviewnya Semoga kalian terbantu sama reviewnya Kalau suka tolong di-like videonya Di-subscribe juga di channel aku Dan sampai jumpa